...sondisi dimana hadirat Tuhan terjaga. Sekalipun kita tidak fanati dengan alat musik, tapi Bapak-Ibu pasti tahu bahwa hadirat Tuhan itu datang ketika ada alat musik yang dimainya. Ini prinsip penyembahan, ada tujuh prinsip. Salah satunya adalah menyembah dengan alat musik. Oleh beberapa daun juga memainkan ketakinya. Nah, saya paling senang firman disampaikan remah-rema yang kental akan berkudus juga sampaikan dalam suatu anak penyembahan. Amin, Bapak-Ibu. Kalau tadi kita menyembah bersama, hadiratnya datang, roh kudus melawat, itu disebut prinsip penyembahan teh hilang. Kita sama-sama mengatakan, aku terpakat denganmu, Tuhan. Aku percaya denganmu. Sekalipun aku punya persimulan, maka dasman itu belum melihat, aku memilih percaya. Masuk dalam hadiratmu, ketemukan kekuatan yang baru. Amin, Bapak-Ibu. Saya bersyukur ada tempat ini rasanya sudah menjadi satu keluarga ya. Saya rasanya enggak jauh gitu loh, dengan Bapak-Ibu juga lagi. Makanya tadi sudah banyak yang kenal ya, saya juga kenal, sudah banyak yang mengenal kami. Jadi rasanya, saya enggak perlu jelaskan lagi, karena sudah disinggung, kami jadi seorang berkumpul penyembahan. Nah, ketika akan diberikan tema oleh Bapak Tenggita Dhani, tema tulangan dari gereja ini adalah Tujuan Tuhan apa gereja? Dan saya persiapkan, tunggu-tunggu Bapak-Ibu. Saya ingin, Rauh Kudus beritahu, apa sih Tuhan yang menjadi tujuan Tuhan secara khusus, bukan buat gereja lain, buat gereja yang kau kasih di GKB, dan ketika saya bertanya, seperti biasa bagi dari saya, saya jarang mengkotbahkan yang sama, kecuali memang dorongan Rauh Kudus untuk menyampaikan. Karena buat saya, menyampaikan apa yang sudah pernah saya sampaikan, ya pasti mudah karena ingat. Nah, apalagi kalau dalam sepanjang tahun, temanya hanya itu-itu saja yang dibawakan. Karena gerejanya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda. Nanti saya selalu bertemu sama Tuhan Tuhan, beri aku anggur yang baru. Aku nggak mau sekedar melayani dalam profesi. Aku rindu melayani karena panggilanmu. Kau yang memilih dan memahisku. Jadi saya selalu minta Rauh Kudus berikan. Nah, ketika saya tanya, apa tujuan Tuhan secara khusus atau gerejanya di tempat ini? Seperti tema kita, tema gereja ini. Saya mendengar dalam hati saya, Rauh berbicara seperti ini, persiapan batiku umat yang layak di hadapanmu. Wah, ketika saya dengar ini, saya terharu, Pak Bersana. Wah, Tuhan, oh berarti mengasih gereja ini ya. Karena tujuan Tuhan, menetapkan gereja ini berada di atas batukan yang terkuri ini, ku dirikan gerejaku, kata Tuhan, sejak tahun 1949, kalau nggak salah ya, ya Tuhan gaya saya, sejak tahun 49, kalau nggak salah, saya sempat pelajari dari segara khususnya gereja ini, berarti sudah terkuri. Terima kasih.